Halo teman-teman semua selamat berjumpa kembali ini melanjutkan yang kemarin saya ulang dari sini karena ada yang menarik ya dari sosok kicung ini secara keseluruhan di drama my telebrasile notes ini banyak percakapan yang filosofinya lumayan kuat ya contohnya di karakter bikin kicung maaf kicung ini hanya dari curhat saja bisa membicarakan martabat manusia di sisi lain ada juga peristiwa yang hanya peristiwa sederhana bisa menceritakan tema yang besar yaitu tentang sebuah kewarasan manusia dalam latihan lebih besar lagi padahal peristiwa yang dilakukan dalam satu adegan ini sederhana ya bukan yang ini tapi yang lain kadang terlewatkan untuk saya bahas banyak sekali perenungan di drama my liberation notes ini ya baiklah kita lanjut yang ke karakter Chang He ini ya melihat tingkah lagu Chang He ini kesimpulannya semacam sifat lugu ya lugu tapi bagi teman-temannya adalah sesuatu yang mengasihkan karena di dalam kelukuan itu si Chang He itu menampakkan karakter manusia yang apa adanya jujur dan paling penting sepertinya jujur pada diri sendiri ya tanpa tedeng aling-aling istilahnya salah satu adegan di depan mesin ATM ini menunjukkan cara perenungan si Chang He ini itu langsung di ucapkan ya banyak sekali momen-momen yang menampakkan bahwa Chang He ini begitu introspektif reflektif lah dan itu ditemukan setelah semuanya itu di ucapkan lewat mulutnya jadi uniknya biasanya orang itu merenung itu diam dalam batin tapi beda dengan Chang He ini dia itu trocos dulu ngoceh dulu kemudian baru menyadari kata-katanya itu ini menyadarkan kita pada kondisi dalam kenyataan itu kadang-kadang kita tidak berani berbicara secara secara jujur ya sedangkan si Chang He ini jujur sekali tapi akhirnya dia menjadi terlihat luku karena memang diceritakan Chang He ini berasal dari desa ya desa yang jauh dari kota sehingga dia begitu lukas kurang suka dengan oh sifat-sifat orang kota yang penuh CM ya jaga image iya sebenarnya tidak bisa juga menarik kesimpulan tentang sifat orang kota orang bisa seperti itu tapi kurang lebih beberapa orang dari pelosok itu mereka itu masih ya masih dibilang suci yang kaya masih alami ya Oh jadi disamping luku juga alami inilah airung yang kita ceritakan di episode 943 kemarin jadi kebiasaan airung itu hampir mirip sih sama Chang He ini dia itu selalu nrocos terus di samping Chang He ini sehingga selalu mengganggu luku pekerjaannya ini barangkali ini juga yang menyebabkan si Chang He menceritakan si airung terus saya kira Chang He ini akan apa akan dekat dengan airung akan ibaratnya akan pacaran tapi ya tidak tahu sis soalnya eh Chang He ini punya kedekatan pun dengan beberapa wanita ya satu ya airung ini sadar tidak saya sadar mereka sudah dekat bahkan tiap hari sih siapa si Chang He menceritakan si airung ini tluk percayaan airung ini ternyata seurusnya kau mahukan apa yang saya lihat kecayaan explain kamu akan meng señorita untuk makan cuma seurusnya 7an anda tidak banyak yang takut